Sampai datang ke tempat kuliah Gibran Raka Buming di Australia, Dr. Tifa konsisten julid, udah tutup Dilansir di kilat.com, Dr. Tifa masih meyakini bahwa ijasa Gibran Raka Buming Raka saat menempuh pendidikan di Australia setara dengan ijasa SNK Dia bahkan mengunjungi Sydney untuk melihat apakah tempat Gibran Raka Buming berkuliah masih ada di sana Dalam cuitannya dibagikannya melalui akun sosial media Twitter, Dr. Tifa membagikan dua potret saat berada di Australia Lagi nengok anakku yang kuliah di Deakin University Melbourne Sempatkan untuk ke Sydney lihat apakah insert UTS masih ada sebutnya Ternyata UTSnya masih ada, insertnya udah gak ada Tampak dia dikutip kilat.com dari Twitter at Dr. Tifa selasa 22 November 2023 Ia lantas kembali menyentil pendidikan Gibran yang didiakininya setara dengan ijasa SNK Jadi buat orang tua yang bikin anaknya kursus di insert supaya dapat ijasa SNK katanya Insertnya udah tutup sebutnya lagi Diketahui insert UTS adalah tempat Gibran Raka Buming menempuh pendidikan tinggi Sebelumnya Gibran sendiri sudah menyedorkan bukti keaslian ijasa nya Saiki isu ne Gibran lulusan SNK Lanet lulusan SNK kenopo kan lulusan SNK juga bagus Kata Gibran dikutip kilat.com dari Youtube berita Surakarta via Twitter at Nyai Bubu Selasa 21 November 2023 Gibran Raka Buming menanggapi sampai tudingan yang disampaikan Dr. Tifa Malah dia menyebut Dr. Tifa dan Roy Surya yang menudingnya terkait isu ijasa SNK Adalah sosok yang lucu Oh itu ibunya lucu Aslinya ibunya lucu sama bapaknya Satunya juga lucu habis keluar penjara kata dia Gibran pun sudah menduga bahwa meski bukti ijasa asli yang ditujukan Isu itu tidak akan redup kembali Gak berhenti juga gak apa-apa Biasanya tetap nge-nyal sih kalau udah diberi bukti Kata Gibran lagi Terima kasih telah menonton!